Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan perkongsian firman Tuhan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera kepada semua rakan sekerja, sadara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan kerana pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan sebagai santapan bagi jiwa rohani kita. Di dalam kesempatan ini saya ingin membawa kalian merenungkan suatu tajuk yang berbunyi berkat Allah. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur, fasal 65, ayat yang kelima. Mazmur 65, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ternyata orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahagia. Di antara begitu banyak manusia di muka bumi ini, terdapat sebilangan kecil orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan disebut sebagai umat Tuhan. Ternyata, pilihan Tuhan itu merupakan suatu berkat di dalam kehidupan kita. Karena apabila Tuhan memilih kita, itu membuktikan bahwa kita ini diberi peluang oleh Tuhan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga. Di dalam ayat yang kita bacakan ini, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu diberikan Tuhan kesempatan untuk diam di pelatarannya. Hari ini, kita merupakan jemaat gereja Yesus Benar. Di dalam gereja ini, kita membentuk suatu keluarga yang besar dan Allah itu sendiri adalah Bapak bagi kita semua. Di dalam rumah Tuhan ini, kita menerima makanan rohani yang sama dan kita bertumbuh besar bersama-sama di dalam iman kepercayaan melalui firman yang kita terima. Firman Tuhan mengatakan, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Rumah Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan. Selain daripada berkat-berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan untuk kita semua, kita juga menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berfungsi menjadi pelita dan terang bagi jalan kita. Dan dengan firman Tuhan itu, kita menjadi semakin dewasa di dalam iman kepercayaan kita apabila kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Oleh itu, saudara, di dalam setiap kesempatan yang ada, apabila kita menerima firman Tuhan, Marilah kita menerimanya dengan penuh kerelaan, dengan hati yang suka cita. Supaya melalui firman Tuhan itu, kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, kita sangat bersyukur di dalam keadaan dunia yang berada dalam huru hara ini. Kita masih berpeluang untuk menerima firman Tuhan melalui kebaktian-kebaktian online yang telah disediakan oleh pihak ibu gereja. Jadi mari kita memanfaatkan kemudahan yang telah disediakan untuk kita ini untuk mengenyangkan iman korohanian kita. Supaya kita senantiasa menjadi matang dan menjadi semakin dewasa dan dengan firman itu menjadikan kita lebih bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Semoga dengan sedikit perkongsian ini, kita sama-sama dapat dibangunkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. selamat menikmati